Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru Kali ini AGM channel kedapatan Motor Yamaha Mio GT ya Motor ini kondisinya mogok di jalan Jadi enak-enak jalan Tahu-tahu mogok ya Dan informasinya adalah motor ini telah dilakukan Perbaikan sebelumnya Untuk apa informasi terbut adalah untuk catatan Iya mas bro ya, nah kemudian ingat Supaya motor itu bisa hidup Yaitu butuh kompresi, BBM, dan pengapian Motor ini ucuk-ucuk mogok Berarti ada salah satu unsur yang Hilang, gitu Nah sekarang ini apakah bisa hidup Atau akan mogok, kita coba ya Kita kontak on, kalau tidak ada Oh akhirnya sudah lepas Ayo dik sekalian, sudah lepas semua Terima kasih telah menonton! Bukan lagi deh, iya bentar Kamu pasang aki dulu Ini kita buka ini Terima kasih telah menonton! Oke mas bro, aki sudah terpasang Sekarang kita kontak on Nah disini sayang, disini sayang Kita kontak on Oke nyala ya, tuh nyala Kemudian disini juga ada, sudah Sekarang kita cek kompresi, BBM, dan pengapian Kita cek dari Pengapiannya Oke, bentar Kompresi, BBM, dan pengapian Oke, ini pengapiannya Oke, ini pengapiannya Tentang, bentar, bentar, bentar Tentang, bentar, bentar Tentang, bentar Tentang, bentar Sudah, sudah kontak ya Ayo Ini mas bro, ada ini loh Ini mas bro, ada loh Oke, ada Oke Oke mas bro Pengapiannya saya pastikan ada Ya Kemudian Kompresinya saya pastikan ada Karena jika Nengkol ini kerasa jedak-jedak Begitu Sekarang tinggal cek Kompresi Pengapian BBMnya BBMnya, buka nih Ada BBM nggak? Ada Ada Tidak ada ya Ada Kompresi BBM Pengapian Oke Sekarang kita cek Apa namanya itu BBMnya BBMnya kan dari tanki ada Gitu Kemudian nyampe Di sini Saya kan belum tahu Dan informasi dari konsumen Kebetulan ada informasinya Ya Ini habis diganti No Injektor Katanya di notanya Harganya 17.000 Pusing mas bro saya Injektornya Mio ini Harganya lumayan mahal Mas bro Ya Di sini Ini yang baru Ini cuma 17.000 Hati-hati dengan Melakukan pembelian Barang-barang yang tidak Orisinil Ya Nanti malah menyiksa Penyenteng semua Oke mas bro ya Saya taruh di sini dulu ya Kemudian kita buka ini Ini masih analisa mas bro Ya Masih analisa Cuman dari analisa tadi Saya sudah bingung Dengan harganya murah itu Nah Kita buka sudah Oke Kontak on sudah Dika Yang boleh Nyembur korak Nyembur ini Nyembur 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 Kita lanjutkan Kepada Pengapiannya Kok bisa lari ke pengapian Karena kompresi BBM pengapian Kompresi Ada BBM ada Pengapian ini Kan sampai di ujung Di businya Saya belum tahu Ambilkan buji Ambilkan buji Oke Ini saya buka businya Saya cek Saya masukkan dulu Biar tidak muncet Ini sudah tidak ada Sudah tidak ada Paknya ya Saya buka ya Oke Bentar Bentar Sudah Kelihatan ya Eh dik Enggak dik Ada Oke Tata lagi Kenceng Oke Sudah Oke mas bro Ada juga mas bro Nah Ini menjadi dilema nih Kompresi ada BBM ada Pengapian ada Tapi Tidak ada Ada Oli ada Cekan ya Tapi kan ada urusan Dengan oli Ada Ada Tidak ada Tidak ada sudah, kita hidupin sudah, sudah sekarang pinjamkan apa namanya itu apa di injektor ini saya matikan dulu ya, biar dipinjamkan injektor perasaan di kotak sini di itu ya oke mas bro injektor orisilnya itu dia kotaknya begini mas bro ya ini belinya di yamah resmi nih oke sini sayang tangan di kotak sama iya sama ada oli tekanannya di urung di cek ya iya iya coba ambil sudah sebentar dulu kok dapet dong kok dapet dong kalau beda bengkiri atau iya ini iya Hai aku jangan-jangan ini karena diganti tadi jika di juga yes tak saya cari karter Hai Udah tapi kan jangan beraku Hai ada yang bisa di sini Hai Hai ya Hai 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 kalau mau dengan bulu misal iya apa? waktu kebun usah nanti rene, nanti kawasan gaya pedairah Faisal ya iya maksudku sampai sekalian ngelakuin aku bareng ini iya iya oke mas bro oke dik sini dik saya kontak mas bro ya saya kontak, ini saya cek dulu saya cek dulu ayo nyepet kek dik nah ini nah liatkan saya 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 pakai akal pakai akal ini 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 ayo nah iya liatkan ya liatkan ya oke coba dik iya 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 jangan-jangan ini lemah nih ih tekanannya ini ntar dulu ntar dulu ntar dulu kita cek dari tekanannya dulu kamu bawa tekanan ini ya iya iya ya saya ini kita cek tekanannya jangan-jangan tekanannya ini juga ambles ini ayo deh kontak dulu deh matikan kontak matikan kontak nah untuk tekananmu yang ini tekananmu tekananmu tekanan plus ini tekanannya kecil banget sudah tekanannya kecil kemudian injektornya diganti tidak ori ya ini yang pertama kali yang kita benerkan adalah tekanannya ini tekanannya ini anjok banget kan nah rotak ya buka semuanya boleh aku ngurusikin ya aku tak ngurusikin ya sudah matikan sih yang sampe lugo sih yang matikan tuh sampe lugo oke mas bro kita cek ya ampak ini kotor ya, biar saya semprot ya, atau buka dulu nanti saya semprot ya, biar saya semprot Oke, keluar, sudah Kita cek Rutaknya, kita cek Disini, biasanya ini juga masalah juga Ini teman bro Kita cek ini Regulatornya ini kadang-kadang juga masalah Bener semua ya, maksudnya Kondisi fisiknya ada semua Oke Kita ganti mas bro ya Rotaknya Kita cek Oke Oke Kita cek Oke Artinya kurang presisi Kita carikan karet lagi Kebanyakan apa tidak Kita cek ya Oke Oke Presisi Jadi tadi kita tambahkan ya Supaya bisa presisi ya Oke 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 Mas bro Kita boleh kerja cepat Tapi kita harus selalu memperhatikan Apa namanya Keakuratannya ya Atau lebih tepatnya Kita teliti tadi ya Sudah Sudah Sama Dabu 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 Terima kasih Sudah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita matikan kita kontak oke matikan kita kontak oke sekarang kita hidupin oke matikan dulu kita hidupin oke matikan kita hidupin mana gak ada oke sekarang kita gas ini ada ketipanya loh oke mas bro saya matikan dulu kamu ambil di sedik ini saya kembalikan kepada apa namanya itu kepada injektornya ini ya injektornya enggak ini ada dua ada dua injektor ini yang dibawakan ada dua injektor oke ya ini sepertinya yang yang mana yang murah seperti ini yang baru saya dibeli oh ini NPP ini NPP ini yang saya ambil dari sini ya ini tampil dari sini ini saya kembalikan dulu ke posisinya ya oke mas bro contoh semacam ini jadi kita itu sebagai mekanik atau bengkel itu kita memang harus punya cadangan mas bro punya cadangan kebenarannya contoh kayak begini saya kan punya cadangan kebenarannya yaitu injektor yang aslinya gitu nah nanti mau dipakai yang mana saja itu tidak masalah mas bro artinya kita harus menunjukkan kebenarannya oke ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ini saya pasang ya banyak urusan itu nanti urusannya oke sudah kontak Dika kontak naik sayang coba hidupin Dik terganggu terhalang oleh sini terhalang oke naik kan sekarang nah naik oke coba main gas Dika dari sana sayang saya ratu mundurono sayang saya ratu mundurono oke matikan deh oke mas bro jadi intinya sebenarnya itu masalahnya adalah dari BBM BBM itu bisa dari rotak ya tekanannya tadi rotak itu ditunjukkan oleh ini tadi oleh tekanannya tadi ya rotak itu tadi sampai pada injektornya ini tadi itu namanya BBM oke nah ini apa namanya menggunakan punya saya ini ini punya saya yang orisinil yang orisinil ya maupun yang dibawah dari motor ini sendiri yang katanya masnya tadi yang disebut harganya murah tadi itu bisa hidup nah sekarang coba kita ganti yang ini karena semuanya dua-duanya ada di sini oke oh ini harus buka semua mana tuh ini deh pencetan deh kebeng mic kecil tapi ini yang baru harusnya ini yang baru ini yang baru mungkin baru ini warnanya gelap warnanya gelap loh warnanya gelap tapi tadi yang di wadah yang di wadah yang mana tuh ini begitu oh ya weh iya nggak inget sih warnanya itu iya tapi masih teki masuk kok baru kok gelap gitu loh apa mungkin itu perhatiannya sudah kita tampilkan di sini oke mas bro ini saya ikat ini karena kontrol saya ini lepasan mas bro yang ini loh punya saya ini ya makanya saya ikat ya oke kontak dulu sudah on sudah hidupin coba mainan gas oke mas bro saya matikan ya saya matikan dulu oke jadi intinya kenapa motor ini tidak bisa hidup karena dia BBMnya tidak lancar ya BBM tidak lancar bukan karena dari injektornya mana injektor tadi bukan karena dari injektornya ya tapi karena dari tekanannya oke bisa dipahami nah oke bisa dipahami maka dari contoh kasus ini maka sebagai seorang mekanik itu ya kalau tidak punya reset maka yang wajib adalah punya alat tekanan tadi oke bisa dipahami kan karena apa bengkel sebelumnya tepat tebaan langsung ganti injektor tepat tebaannya padahal secara nyata tekanannya yang merendah oke bisa dipahami kan dan nyatanya saya ganti injektor yang original pun tidak bisa hidup kemudian rotak ini saya ganti artinya tekanan saya benarkan maka motor ini bisa hidup berarti mana yang sakit tekanan kan kemudian alat mana yang bisa menentukan bahwa itu sakit ini kan oke belum ke reset loh saya belum menggunakan reset loh ini yang menentukan sakit oke bisa dipahami ya maka penting mana alat ini dengan reset penting ini mas bro oke bisa dipahami ya nah sudah yang keberikutnya yaitu kalau kita mau tahu penyakitnya berikutnya maka bisa melihat dari contoh sini mas bro ini kita kontak tadi kan ada kedipan loh berapa kedipannya ayo kita cek dulu ayo leh ngomong-ngom 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 aduh ayo oke mas bro tidak mau ngomong di display ya gak bisa selesai lah orang dia tidak mau ngomong oke kenapa tadi dia ngomong kemungkinan masa transisi masa transisi oke mas bro ya masa transisi antara tadi pergantian injektor kemudian pergantian antara tekanan belum benar kemudian menjadi benar tadi ya nah setelah ini terdeteksi kenapa kok harus ada masa transisi ya karena ecu tadi kan menunggu jawaban yang benar menunggu informasi yang benar nah setelah informasinya benar maka ecu menentukan ya sudah lah data itu saya simpen sekarang motor ini saya anggap normal selesai kan nah maka data ini akan disimpen ini nyatanya tidak muncul loh oke jadi datanya disimpen kalau kita ngecek menggunakan alat scanner maka akan kelihatan penyakitnya dimana oke bisa dipahami ya nah saya tidak usah menggunakan alat scanner karena kalau disini tidak muncul sudah saya anggap benar gitu aja kemudian masalah yang lalu itu adalah masalah yang lalu disimpen dalam kotak ya mas bro ya oke kalau pengen hapus monggo dihapus kalau tidak pengen ada di kotak situ ya mas bro ya maksudnya kotaknya di kotaknya di kotaknya ini mas bro ecu ini mas bro oke kita simpan disini oke gak perlu dipikir ini adalah pembelajaran ini adalah pembelajaran untuk orang umum dan teman-teman mekanik yang belum punya alat scanner intinya begitu oke mas bro bisa dipahami ya oke terima kasih kepada semuanya jadi intinya adalah motor ini tidak bisa hidup karena kehilangan BBM ya kompresi BBM dan pengapian BBMnya yang hilang BBM di tanknya ada tapi tidak bisa nyampe tekanannya dengan kuat di supportan situ tadi oke terima kasih kepada semuanya jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjang tidak ketinggalan dari video-video agiam terbaru oke biar persidiki semoga bermanfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami agiam channel adik cekan adik nah sekarang ini adalah urusan saya sudah sayang dimatikan tidak apa-apa selamat menikmati